Berbagai studi internasional telah menunjukkan pentingnya mengadopsi nilai-nilai intristik untuk mendukung praktek-praktek konservasi. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit adalah komoditas penting bagi PDB beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia. Menurut UNDP, setidaknya 16 juta pekerjaan di Indonesia bergantung pada sektor kelapa sawit, baik secara langsung ataupun tidak. Dengan mempertimbangkan hal ini, saya percaya bahwa memboikot industri kelapa sawit tidaklah selalu menjadi solusi yang tepat. Di tahun 2023, sebuah situs ppid.menhalaka.go.id, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan siaran pes tanda tanggal 28 Januari 2023. Nomor SP 027-Humas-PPIP-HMS.3-01-2023 Nomor SP 039-Humas-PPIP-HMS.5-8-0-1-2023